OneCoin saat ini telah meluas dan merambah pada pasar inti seperti negara-negara Asia Tenggara, Eropa, India, dan Afrika. Dengan pola investasi member dari angka 10 jutaan, para member akan mendapatkan keuntungan yang berlipat secara berkesinambungan. OneCoin telah didirikan dengan tujuan merevolusi dunia keuangan dengan menawarkan kesempatan unik untuk klien. Karena nilai koin sudah naik sejak OneCoin didirikan, sehingga dengan OneCoin kita akan mendapatkan keuntungan di atas koin awal hanya dalam beberapa bulan saja. OneCoin tersebut juga bisa dijual kembali kepada member OneCoin di seluruh dunia sehingga keuntungan tersebut akan semakin berlipat. Menurut promotor OneCoin Indonesia, Deddy Juandi, dengan semakin besarnya OneCoin di seluruh dunia diharapkan mampu menggugah masyarakat Jember untuk ikut bergabung dalam investasi OneCoin ini. Karena tawaran keuntungan dan penghasilan yang berlipat, OneCoin dapat menjadi solusi untuk masa depan masyarakat Jember dalam menginvestasikan uangnya. Oke, terima kasih. OneCoin, OneLife, OneCoin. Saya Deddy Juandi, saya sosialisasi OneCoin untuk masyarakat Jember pada malam hari ini. Jadi, kami semua berkeinginan sama-sama happy, sama-sama bahagia, sama-sama suka karena punya OneCoin. Di mana ketika nilainya sudah tinggi, OneCoin tersebut dijual oleh perusahaan ke dunia pemakai OneCoin itu akan menjadikan keuntungan yang sangat besar. Jadi, malam hari ini kita sosialisasikan OneCoin untuk masyarakat Jember, ingin mengajak mereka yang terpanggil untuk punya OneCoin. Kemudian yang keduanya juga orang Indonesia pertama yang membesarkan OneCoin itu orang Jember. Bapak Robert Sofian Hadi, salam hormat buat Pak Robert. Semoga OneCoin di Jember akan menjadi pilot project, akan menjadi contoh untuk perkembangan OneCoin di pulau-pulau yang ada di Indonesia lainnya. Deddy juga menuturkan bahwa kesuksesan OneCoin diawali oleh orang Jember Robert Sofian Hadi, sehingga masyarakat Jember tak perlu ragu untuk menginvestasikan uangnya di OneCoin. Dari Kali Watas, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.